Intro Kisah Andaliman Merica Batak yang masuk peta bumbu dunia Intro Ya, Andaliman adalah salah satu bumbu masa khas Indonesia Andaliman acap disebut Merica Batak Lantaran paling sering dimanfaatkan untuk kekayaan kuliner suku Batak Khususnya Batak Toba Intro Ya, Andaliman punya nama latin Zantoxilum Acantopodium Dece Menurut informasi, Andaliman boleh dikatakan memiliki usia setua perjalanan kuliner suku Batak Pada beberapa kekayaan kuliner Batak, Andaliman bisa dijumpai sebagai bumbu migomak, arsik ikan mas, nani ural, hingga saksang Intro Ya, berbentuk butir sukuran merica, Andaliman hingga kini memiliki tantangan tersendiri Andaliman sukar dibudidayakan, lantaran sulitnya berkecambahan buah Terkini, Andaliman masih tumbuh subur di hutan-hutan rakyat Maka dari itulah pembudidayan Andaliman memanfaatkan hutan dan perkebunan rakyat Salah satunya adalah di Polung, Dolok Sanggul, Pumbang Hasudutan, Sumatera Utara Sejatinya teman, Andaliman masuk dalam keluarga jeruk-jerukan Intro Nah teman, Andaliman memiliki cita rasa segar dan harum seperti jeruk Saat menggigit Andaliman, akan muncul rasa pedas dengan sensasi getir Lantaran memiliki aroma dan cita rasa yang kuat, penggunaan Andaliman untuk bumbu masak, mesti menggunakan takaran tepat Tahu tidak teman, Andaliman masuk dalam peta bumbu dunia karena kekasannya Tidak hanya di Indonesia, beberapa wilayah di Asia Tenggara mengenal bumbu Andaliman Terima kasih telah menonton! Nah teman, itu tadi adalah kisah Andaliman Merica batak yang masuk peta bumbu dunia Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!